Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Dalam Pembelajaran Metamorfosis sempurna Dari kupu-kupu berikut ini Kami akan Ambilkan Proses Metamorfosis kupu-kupu sempurna Di mana Kupu-kupu akan berubah Menjadi beberapa fase Yang pertama Daur kupu-kupu adalah Kupu-kupu akan Terbang di sekitar Daun Dan dia akan bertelur di sana Kenapa Kupu-kupu ini bertelur Di sekitar daun Karena daun ini adalah sumber Makanan bagi Anak kupu-kupu yaitu Perubah ulat Ulat ini adalah Pemakan Daun Jadi kenapa kok Dia terlur di sekitar daun Begitu ulat ini muncul Dia akan Hidup Terjamin Secara Konsumsi Makanannya Karena kehidupan Telur ini Dan juga ulat ini Akan Terlindungi Baik dari visi Hubungannya dengan predator Maupun hubungannya dengan Asupan gisi Bagi Anak-anak kupu-kupu ini Jadi nanti ketika Sudah menjadi ulat Kupu-kupu ini Ulat-ulat ini Akan sangat Menggunakan waktunya Untuk makan Sebanyak-banyaknya Karena Melakukan Hibernasi yang cukup Lama Jadi Dia Menyediakan Asupan gisi Yang cukup Begitu asupan gisinya Sudah cukup Dan Usianya sudah Terpenuhi Dalam beberapa hari Maka ulat ini Bersiap untuk Membuat Kepompongnya Jadi Kepompongnya ini Dibuat Dalam Bersaran Beberapa Hari Satu Atau dua hari Dia akan Menyiapkan diri Menyusun Kepompongnya Demikian rupa Dan dia Biasanya tinggal Di bawah Daun Demi untuk Mengamankan dirinya Dari Para predator Jadi Dia akan Terlindung Di bawah-bawah Daun Sehingga Ketika Dia membuat Kepompong Biasanya Kepompongnya Adalah Yang Menyerupai Lingkungannya Setelah Beberapa hari Di dalam Kepompong Kupu-kupu Akan Kembali Kewujud Asalnya Kewujud Indunya Tidak Seperti Ulat Lagi Tapi Berubah Menjadi Seekor Kupu-kupu Yang Siap Untuk Terbang Untuk Persiapan Terbang Ini Biasanya Dia membutuhkan Beberapa Saat Pertama Untuk Mengeringkan Badannya Menyiapkan Sayap-sayapnya Demikian Lupa Dia akan Mengembangkan Sayapnya Karena Untuk Pertama Kalinya Dia akan Berinteraksi Langsung Dengan Udara Bebas Setelah Siap Dia akan Menuju Alam Guna Mengikuti Daur Hidup Selanjutnya Daur Hidup Selanjutnya Itu Seperti Juga Di Awal Tadi Diklaskan Menjadi Daun Untuk Menataskan Telur Telurnya Jadi Daur Hidup Kupu-kupu Ini Mengalami Beberapa Perubahan Bentuk Yang Pertama Telur Kemudian Ulat Kemudian Kepompong Dan Terakhir Dengan Kupu-kupu Kembali Demikian Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Dari Sikun 72TV Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Trigo Bermanha Ter склад Emes Dε T selamat menikmati